Orang tua itu pergi. Dia adalah anggota keluarga Beisun dan tokoh penting di Dewan Tetua. Namun, dia agak tua, jadi dia menyerahkan posisinya sebagai Tetua Agung. Faktanya, kebanyakan orang di keluarga Beisun sangat menghormati Paman Ketujuh ini. Dia adalah orang yang paling memenuhi syarat dalam keluarga Beisun. Kekuatan dan kemampuan lelaki tua itu tidak diragukan lagi, dan dia telah banyak berkontribusi pada keluarga Beisun. Dia akan beristirahat, tetapi masalah ini membuatnya khawatir. Kepala keluarga memintanya untuk datang, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan tidak mau berpartisipasi. Namun, dia tidak bisa tidak mengingatkan Beisun. Adapun apakah Beisun akan mendengarkannya, dia tidak peduli. Selama dia mengatakannya, dia sangat jelas bahwa masalah ini tidak akan mempengaruhi keluarga Beisun, kecuali jika keluarga Beisun memintanya. Dia juga tahu bahwa kemungkinan keluarga Beisun memintanya sangat tinggi. Nyatanya, meski keluarga Beisun memintanya, itu hanya akan mempengaruhi keluarga Beisun. Bukan ini yang ingin dia lihat. Namun, terkadang hal-hal seperti ini terjadi. Dia bisa menghindari beberapa hal jika dia ikut campur, tapi dia tidak mau ikut campur. Kali ini, intervensinya akan menyebabkan keluarga Beisun menghadapi bencana di masa depan. Kali ini, dia berdarah dan menangis agar dia bisa hidup di masa depan. Meski terasa menyakitkan, itu juga cara bertahan hidup. Sama seperti bagaimana jika seseorang tidak berdarah atau menangis secara normal, begitu mereka bertarung, mereka hanya akan kehilangan nyawa. Beisun berada dalam posisi yang sulit sekarang. Tidak peduli betapa tidak bergunanya putranya, dia tetaplah putranya. Meskipun dia tahu dia egois, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Dia memiliki kekuatan, dan keluarganya memiliki kekuatan. Jika dia harus membayar dengan nyawanya untuk melakukan sesuatu yang salah, dia tidak bisa melakukannya, jadi dia sangat berkonflik. Setelah meninggalkan keluarga Beisun, Beisun pergi ke Universitas Chuzhou. Di luar halaman Kinchuan, dia ragu-ragu dan berkata, saya ingin berbicara dengan Anda. Kinchuan secara alami memperhatikan kedatangan Beisun. Formasi itu tidak dihancurkan sebelumnya, yang sudah melegakan Kinchuan. Namun, dia takut hal itu akan terjadi lagi, jadi dia memperhatikan pergerakan formasi. Meskipun Beisun telah berbicara, Kinchuan tidak ingin berbicara dengannya. Dia datang untuk mematahkan formasi, tetapi dia tidak bisa, jadi dia ingin berbicara. Apakah semua orang di dunia ini begitu tak tahu malu? Selama dia tidak merusak formasi, Kinchuan tidak akan peduli padanya. Itu tidak perlu. Beisudao berdiri di luar, menunggu Kinchuan dan yang lainnya menjawab. Namun, tidak ada gerakan bahkan setelah waktu yang lama. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Menebak bahwa Kinchuan tidak melihat ini, dia berbicara sekali lagi, Tuan Kin, Tuan Balai Wu, bukankah seharusnya kita membahas masalah ini di antara kita? Mari kita cari solusi yang akan memuaskan semua orang. Hallmaster Wu, Luo Tua, dan Zhao Han semuanya telah tiba. Kinchuan berpikir sejenak, lalu memandang Hallmaster Wu dan berkata, Saudaraku, mereka ingin mendiskusikan masalah ini. Haruskah kita? Hallmaster Wu sedikit berkonflik dan tidak mau. Kinchuan tersenyum dan berkata, Saudaraku, kita dapat berbicara, tetapi kita tidak dapat berkompromi. Jangan berpikir bahwa kita adalah pihak yang lebih lemah sekarang. Kitalah yang berdiri di atas, dan keuntungan ada di pihak kita. Mereka tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Tuan Istana Wu agak ragu-ragu. Tuan Asgard, kita bisa bicara, tapi tidak kompromi. Jangan berpikir bahwa kita adalah pihak yang lebih lemah sekarang. Kita adalah pihak yang lebih kuat, dan keuntungan ada di pihak kita. Dia tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa menunjukkan sikap kompromis seperti itu. Dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, setelah memahami niat Kinchuan, Peles Master Wu menghela nafas lega. Apa yang ingin Anda bicarakan? Kinchuan bertanya. Melihat bahwa Master Asgard Wu tidak memiliki niat untuk berbicara, Kinchuan memutuskan untuk berbicara atas namanya. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apa yang ingin dibicarakan Bae Sun. Hal-hal telah terjadi. Seperti kata pepatah, orang mati tidak dapat dibangkitkan. Yang hidup harus terus hidup. Hanya dengan begitu orang mati dapat merasa nyaman. Bicaralah bahasa manusia. Kinchuan menyela Bae Sun. Wajah Peles Master Wu menjadi jelek ketika dia mendengar kata-kata Bae Sun. Omong kosong macam apa itu. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah penghiburan palsu untuk mengurangi perlawanannya. Namun, bagaimana perlawanannya bisa dengan mudah ditiadakan? Bae Sun ditekan oleh kata-kata Kinchuan dan hampir memuntahkan darah. Namun, dia tahu bahwa Kinchuan tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, dia tidak punya pilihan. Putranya yang melakukannya, dan dia harus membersihkannya. Secara alami, dia tidak akan membiarkan putranya mati. Karena itu, dia ingin menggunakan metode lain untuk menebusnya. Untuk menyangkalnya, itu hanya akan membuat Kinchuan semakin marah. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia harus menenangkan Kinchuan dan membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan kesempatan untuk melenyapkannya untuk selamanya. Hal seperti itu tidak bisa dimaafkan oleh Peles Master Wu. Oleh karena itu, Beisun secara alami tahu bahwa dia hanya bisa menenangkan Kinchuan dan membuatnya lengah. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Beisun menenangkan dirinya dan berkata, Katakan, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Putraku telah berlebihan kali ini. Sebagai ayahnya, aku ingin meminta maaf. Beisun meminta maaf terlebih dahulu. Sebenarnya, ini sudah menjadi sikap yang sangat rendah. Setidaknya untuk keluarga Beisun, sikap ini sangat rendah. Beisun Dao tidak pernah meminta maaf kepada siapapun sepanjang hidupnya. Sekarang, dia membuat pengecualian untuk putranya yang mengecewakan. Namun, dia sangat tenang. Jika permintaan maaf berguna, mengapa kamu masih berkultifasi? Kinchuan berkata dengan acuh tak acuh. Terkadang, itu hanya sebuah kalimat. Beisun Dao hampir muntah darah lagi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi berbicara dengan pemuda ini membuat darahnya melonjak. Anak muda, alasan mengapa aku di sini bukan karena aku takut padamu. Keluarga Beisun tidak perlu takut. Aku di sini hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Beisun Dao sangat tidak senang, jadi dia tidak sopan dengan kata-katanya. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Serahkan Tuan Muda Beisun itu kepada kami, dan masalah ini akan selesai. Bagaimana menurutmu? Kata Kinchuan. Tujuan utama Tuan Istana Wu adalah untuk membunuh Tuan Muda Beisun dan beberapa orang di sekitarnya. Beberapa orang ini telah berpartisipasi dalam insiden itu saat itu, dan juga murid dari keluarga besar. Karena itu, tegasnya, masalah ini melibatkan banyak orang. Namun, target kebencian utama Peles Master Wu adalah Tuan Muda Beisun. Yang lain hanya kaki tangan. Meskipun mereka adalah kaki tangan, jika Master Istana Wu memiliki kemampuan, dia secara alami tidak akan melepaskan mereka. Begitu dia memiliki kemampuan, dia akan mulai dengan beberapa orang di sekitarnya. Dia akan membuat Tuan Muda Beisun merasa putus asa dan mati dalam keputus asaan. Hanya dengan begitu Istana Master Wu akan merasa nyaman. Ketika Beisun Dao mendengar kata-kata Kinchuan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Ganti dengan yang lain, selama aku bisa menyetujuinya, aku akan menyetujuinya. Kinchuan berkata, Anda hanya punya dua pilihan. Pertama, serahkan Tuan Muda Beisun kepada kami. Kedua, kami tidak ingin Tuan Muda Beisun, dan biarkan seluruh keluarga Beisun Anda mati bersamanya. Kata-kata ini langsung membuat marah Beisun Dao. Dia berkata dengan dingin, Aku telah memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membiarkan keluarga Beisunku mati bersamamu. Aku akan menunggumu. Namun, saya harap Anda berhati-hati. Jangan tiba-tiba mati tanpa alasan. 2.242 Kata-kata ini membuat Beisun Dao sangat tidak senang tetapi dia tidak mengingatnya. Karena baginya, ini hanyalah kalimat yang tidak realistis dari Kinchuan. Baiklah, aku akan menunggu. Kuharap kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama karena kamu tidak punya banyak waktu. Beisun Dao pergi setelah mengatakan ini. Kinchuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena mereka memilih untuk melakukan ini, maka dia harus membuat keluarga Beisui berdarah. Hall Master Wu memandang Kinchuan dengan nada meminta maaf. Bagaimanapun, ini adalah masalahnya, tetapi sekarang Kinchuan terlibat. Dia harus membiarkan Kinchuan memimpin. Tentu saja, dia juga berterima kasih kepada Old Luo. Old Luo tidak pernah menghindari masalah ini dan kali ini, Old Luo benar-benar terlibat. Terkadang, hal-hal seperti ini. Hall Master Wu tidak pandai berkata-kata dan tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata yang baik. Selain itu, semakin banyak Anda mengatakan, semakin banyak yang Anda katakan, semakin banyak yang akan menjadi bumerang. Karena kontribusi seperti itu tidak bisa diungkapkan hanya dengan ucapan terima kasih. Itu akan membuat Anda tampak bodoh. Meskipun Kinchuan dan Old Luo tidak ingin Hall Master Wu melakukan apapun, mereka tidak mau mendengar Hall Master Wu hanya mengucapkan terima kasih. Namun, dia tidak mau hanya mendengar ucapan terima kasih kepala di visi Wu. Sebagian besar waktu, rasa terima kasih harus disimpan di dalam hatinya. Tidak perlu mengatakannya dengan keras. Namun, Kinchuan perlu meningkatkan kekuatannya. Hanya saja kekuatannya tidak bisa ditingkatkan dalam satu atau dua hari. Apalagi, dengan pihak lain menonton, dia tidak bisa keluar. Dia masih percaya diri, tapi Old Luo dan Hall Master Wu tidak bisa. Akan baik-baik saja jika waktunya singkat, tetapi akan sulit jika waktunya lama. Kinchuan sekarang memikirkan kapan dia bisa menjadi kaisar semi-abadi. Selama dia mencapai tahap kaisar setengah abadi, Kinchuan keluarga Bei Chi memiliki kepercayaan diri untuk mencoba peruntungannya. Dia mengerutkan kening sementara Zauhan berdiri di belakangnya dan dengan lembut memijat pelipisnya dengan tangan seputih salju. Akan selalu ada jalan keluar. Jangan terlalu banyak berpikir. Kinchuan tersenyum dan bersandar kepelukannya, menikmati sentuhan lembut dan kenikmatan di kepalanya. Wajah Zauhan berubah sedikit merah. Dia melihat dia mengerutkan kening dan khawatir, tapi dia menikmati dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bajingan, diam. Wajah Zauhan memerah. Tangan Kinchuan sudah mendarat di kakinya. Kakinya lurus dan ramping. Kulitnya halus dan kenyal, dan sangat elastis. Tangan Kinchuan mundur dan mendarat di bokongnya yang gagah dan bulat. Tubuh Zauhan bergetar, mengetahui bahwa dia pasti akan diganggu olehnya. Ketika mereka berdua keluar, matahari sudah terbenam. Wajah Zauhan memerah, dan dia terlihat cantik dan puas setelah berhubungan seks. Kinchuan menyaksikan saat dia tenang tanpa sadar. Melihat penampilannya yang bahagia dan puas, Kinchuan juga sangat puas dan merasakan pencapaian. Zauhan sedikit menundukkan kepalanya di bawah tatapannya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak cukup melihat? Kinchuan merasa sangat menarik sehingga dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya. Bagaimana aku bisa puas melihatmu? Kamu memanjakan mata. Kamu sangat lesat. Zauhan sudah terbiasa dengan kata-kata Kinchuan yang terburu nafsu. Bahkan, dia sebenarnya sangat manis di hatinya. Seperti kata pepatah, pria dan wanita yang jatuh cinta itu bodoh. Pada saat itu, apapun yang mereka katakan, itu akan menjadi kenyataan. Mereka berdua percaya satu sama lain dan sama-sama bahagia. Ada banyak hal yang hanya bisa dikatakan oleh dua orang, dan mereka harus dalam keadaan tertentu. Tentu saja, beberapa bajingan adalah pengecualian. Pria dan wanita adalah eksistensi yang sangat misterius. Mereka tidak dapat diucapkan secara normal, tetapi dalam situasi khusus, seperti ketika dua orang paling intim, kata-kata yang mereka ucapkan akan melebihi imajinasi mereka sendiri. Sama seperti sekarang, Kinchuan secara alami bisa menggodanya, tetapi jika ekspresi Zauhan tidak seperti ini, maka dia pasti tidak akan bisa mengatakannya. Bahkan jika dia harus mengatakannya, itu tidak akan memiliki efek dan perasaan seperti itu. Bukankah kita akan keluar seperti ini? Zauhan bertanya dengan lembut. Bagaimana mungkin, kami tidak hanya ingin keluar, kami juga ingin melakukan sesuatu. Kinchuan tersenyum. Bagaimana kita keluar? Tanya Zauhan. Kamu akan segera tahu. Sudah waktunya, kita akan melakukan sesuatu besok. Kata Kinchuan dengan sedikit antisipasi. Dia dan Zauhan pergi mencari Old Luo dan Hallmaster Wu. Dia menyadari bahwa mereka berdua dalam semangat rendah. Old Luo baik-baik saja karena dia tidak bisa keluar, jadi dia hanya tinggal di sini. Lagi pula, tempat ini aman, tapi dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, tidak ada yang ingin hidup mereka berada di tangan orang lain. Saat ini, para biksu di luar dapat dengan mudah membunuh mereka. Jika Kinchuan mau, dia hanya perlu menghapus formasi dan mengabaikannya, dan dia akan bisa melakukannya. Perasaan tidak aman ini tidak baik. Tapi tidak ada cara untuk mengubah situasi sekarang. Apalagi, ini sudah menjadi situasi terbaik. Jika bukan karena bantuan Kinchuan, dia mungkin tidak akan memiliki harapan dan masih akan menderita penghinaan dari Tuan Muda Beca. Dia bisa mentolerir penghinaan siapapun, tapi dia tidak bisa mentolerir Tuan Muda Beca. Dia tidak bisa mentolerir siapapun, tapi dia harus mentolerir Tuan Muda Beca. Karena dia ingin balas dendam. Jika dia ingin membalas dendam, dia hanya bisa menanggung semua yang ada di depannya, tidak peduli seberapa buruknya, tidak peduli seberapa tidak nyamannya itu. Jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Jika itu terjadi, bahkan jika dia mati, dia tidak akan bebas dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dia tidak memiliki jalan mundur. Dia tidak ingin mundur, bahkan jika dia mati, dia tidak akan mundur. Kaka, besok, kita akan pergi dan membunuh orang lain selain Tuan Muda Beca. Kamu harus memiliki target, kata Kinchuan langsung. Setelah bertahun-tahun, Hallmaster Wu bahkan tidak bisa melakukan ini. Jika itu masalahnya, Mouji benar-benar tidak tahu apakah dia harus membantunya. Hallmaster Wu mengangguk, N, tapi mereka menunggu kita keluar. Bukankah itu terlalu gegabuh? Hallmaster Wu tidak takut mati, tapi dia takut dia tidak akan bisa menyelesaikan misinya. Kinchuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakak. Kita akan mulai besok. Kinchuan tidak ingin menunggu lagi. Terlebih lagi, ini baru permulaan dan butuh waktu lama untuk mengakhirinya. Periode waktu ini adalah ketika dia memasuki tahap Kaisar setengah abadi. Jika pendek, itu akan menjadi satu setengah tahun. Jika panjang, setidaknya tiga hingga lima tahun. Namun, periode waktu ini bukanlah apa-apa bagi seorang seniman bela diri. Setelah berdiskusi, Kinchuan dan Zhao Han pergi. Namun, Kinchuan dan Zhao Han tidak kembali ke kediaman mereka sendiri. Sekarang malam telah tiba, pasar malam di luar baru saja dimulai. Melalui susunan, Kinchuan tahu bahwa ada cukup banyak orang yang memantau tempat ini. Namun, Kinchuan memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Tempat ini terhubung ke lokasi lain, dan dia bisa langsung melewati ke lokasi lain. Lokasi ini tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Pasti tidak akan ada masalah dalam hal keamanan. Apa yang perlu dilakukan Kinchuan sekarang adalah mencari tahu situasinya. Dia sudah mengkonfirmasi targetnya dengan Hallmaster Wu. Tuan Mudakong Kediaman Tuan Kota Di kota ini, bahkan kediaman Tuan Kota tidak ada apa-apanya di depan Tuan Muda Beca. Secara alami, Tuan Mudakong jauh lebih rendah dari Tuan Muda Beca. Biasanya, dia akan mengikuti Tuan Muda Beca untuk melakukan segala macam perbuatan jahat. Keamanannya terjamin, dan dia juga bisa menaikkan statusnya. Yang perlu dia lakukan adalah mengibarkan bendera dan bersorak untuk Tuan Muda Beca. Dia tidak perlu melakukan apapun. Selama dia membantu Tuan Muda Beca menemukan keindahan atau hal-hal menyenangkan, dia akan melakukan apa saja. 2243 Tentu saja yang terbaik bagi orang-orang ini untuk mengikuti Tuan Muda Beca. Selain itu, keluarga mereka juga akan mendukung mereka. Ini juga cara untuk berteman dengan keluarga Beca. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak berguna ini sangat arogan. Mereka hanya akan berperilaku di depan keluarga Beca. Mereka bahkan bisa berperilaku seperti anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mereka tidak memiliki martabat. Faktanya, banyak orang tidak memiliki harga diri sama sekali. Misalnya, yang lemah di depan yang kuat. Bagi sebagian orang, ini adalah kekuatan karakter, kebanggaan, dan tulang punggung. Namun, ini juga dibangun di atas fondasi tertentu. Tanpa kekuatan, pengaruh, status, dan reputasi, Anda akan mendekati kematian jika berbicara dengan orang lain tentang martabat. Jadi bagaimana jika Anda terbunuh? Zhang Zie. Tuan Muda keluarga Zhang yang tidak berguna telah lama bersama Tuan Muda Beisun. Dia terlibat dalam hampir semua hal buruk yang telah dilakukan oleh Tuan Muda Beisun. Nyatanya, kebanyakan dari mereka disarankan oleh Zhang Zie. Nyatanya, Zhang Zie adalah alasan mengapa Tuan Muda Beisun bisa menjadi tidak berguna. Kali ini, target pertama yang kincuan dan hallmaster Wu pilih adalah Zhang Zie. Zhang Zie biasanya tidak berada di keluarga Zhang. Dia jarang pergi ke sana. Orang yang tidak berguna seperti dia memiliki banyak rumah bangsawan, dan masing-masing memiliki wanita. Ini adalah kasus keturunan keluarga besar. Bahkan mereka yang mengaku sangat saleh memiliki banyak wanita. Orang-orang itu melakukan semua yang mereka bisa untuk menjadi lebih kuat. Bukankah ini yang mereka sukai setelah menjadi lebih kuat? Meski wanita bukanlah segalanya dalam hidup, tanpa mereka, hidup akan lebih buruk dari kematian. Keesokan paginya, kincuan bertemu dengan hallmaster Wu. Karena itu balas dendam, dia secara alami harus membiarkan hallmaster Wu melakukannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melampiaskan kebenciannya? Dia bukan laki-laki jika dia tidak membalas dendam. Yang lain ingin tahu tentang bagaimana kincuan akan keluar. Kincuan membawa mereka ke manor lain secara langsung. Yang lain langsung mengerti. Ini adalah pengetahuan dasar dari master Arrai. Inilah yang disebut, kelinci licik memiliki tiga liang. Dengan cara ini, kemampuan bertahan hidup mereka akan sangat meningkat. Melihat bahwa kincuan memiliki kemampuan dan sarana seperti itu, hallmaster Wu menghela nafas lega. Luo tua juga sama. Meskipun mereka selalu percaya diri pada kincuan dan ingin menjadikan kincuan sebagai murid pertama kali mereka bertemu, mereka memiliki motif sendiri. Pada akhirnya, old Luo berinisiatif untuk mundur. Lagi pula, hallmaster Wu bukanlah orang yang tidak sabar, jadi dia tidak menerima kincuan sebagai muridnya, karena dia merasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ketika Wei kincuan memberikan kemudahan, dia tidak berbicara tentang kondisi apapun. Dia hanya berharap kincuan akan membantunya ketika dia memiliki kemampuan. Namun, ini bukan permintaan. Itu hanya kondisi yang sangat longgar. Apakah kincuan setuju atau tidak, itu terserah Wei kincuan. Kincuan setuju untuk membujuk tetapi bukan paksaan. Bagaimanapun, hallmaster Wu telah memberinya banyak kemudahan dan memang telah membantunya sebelumnya. Selain itu, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa kincuan membenci kejahatan, dia sangat senang melihat orang seperti Tuan Muda B mati. Alasan lain adalah untuk mendapatkan jasa, hukum langit dan bumi, kekuatan iman, kekuatan kebencian, dan banyak hal lainnya adalah energi misterius. Selama kincuan membantu hallmaster Wu menyelesaikan misinya, dia akan bisa mendapatkan merit energi dalam jumlah yang mengerikan. Energi merit ini terutama berasal dari pertobatan hallmaster Wu. Bagaimanapun, untuk hallmaster Wu, ini adalah keinginan terbesarnya. Ditambah dengan fakta bahwa Tuan Muda B telah melakukan banyak perbuatan jahat, dia akan bisa mendapatkan energi merit dalam jumlah besar dengan menggabungkan dua poin ini. Menyingkirkan orang jahat sendirian juga akan membuatnya mendapatkan energi merit. Namun, jika dia membantu seseorang menyingkirkan orang jahat yang hebat, dia akan dapat memperoleh lebih banyak energi merit. Beberapa dari mereka pergi ke arah lain. Tentu saja, jika itu masalahnya, kincuan tidak akan punya nyali untuk mengeluarkannya. Selain kemampuan untuk mengatur formasi, kincuan juga memiliki golden divine eyes dan heavenly doubt divine consciousness. Dia bisa membawa bagian langit dan bumi ini ke dalam kesadaran ilahinya. Jika ada gerakan di dalam, dia akan bisa langsung tahu. Oleh karena itu, kincuan tidak terlalu khawatir. Sebelum pihak lain mengambil tindakan apapun, dia akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Klan Zhang Itu tidak sebagus klan B, tapi itu masih merupakan klan besar. Selain itu, itu adalah klan yang sangat besar. Saat ini, seorang pemuda sedang asyik bermain dengan tiga wanita di sebuah ruangan. Orang ini adalah Zhang Zie. Zhang Zie adalah seorang hedonis. Meskipun kekuatannya rata-rata, dia bernafsu. Namun, dia memiliki kemampuan bawaan. Burung besar di bawahnya sangat kuat, dan ini juga yang paling dia banggakan. Selain itu, dia juga belajar sedikit tentang kemampuan memanen yin untuk memelihara yang Meskipun itu tidak bisa menjamin peningkatan kekuatannya yang besar, setidaknya itu bisa mengurangi kelelahannya seminimal mungkin. Ini juga alasan mengapa dia tidak perlu istirahat setiap hari. Ruangan itu dipenuhi dengan pemandangan musim semi yang memikat. Namun, pada saat ini, cahaya pedang menyala. Zhang Zie bersenang-senang di tubuh wanita itu. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di bawah sana, diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa. Semua perhiasan keluarganya telah dipotong. Hall Master Wu telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat itu, orang ini juga telah mempermalukan wanitanya. Meskipun dia kaki tangan, dosa-dosanya tidak termaafkan. Hall Master Wu ingin mengakhirinya secara langsung. Namun, dia tiba-tiba berpikir itu akan terlalu memuaskan. Melihat betapa senangnya Zhang Zie, dan betapa bangganya dia saat itu, hal yang paling dia banggakan adalah benda di antara kedua kakinya. Oleh karena itu, menghilangkan benda itu pasti akan lebih memuaskan daripada membunuhnya. Ah! Puff-puff! Hall Master Wu menyerang dengan pedangnya lagi. Kali ini, dia memotong salah satu lengan dan salah satu kaki Zhang Zie. Setelah itu, beberapa dari mereka pergi. Saat mereka pergi, orang-orang dari klan Zhang tiba. Saat ketiga wanita itu melihat situasinya, mereka sudah lama menghilang, meninggalkan Zhang Zie yang terbaring dalam genangan darah. Dia tidak tahu di mana harus menutupi tangannya yang tersisa. Lagi pula, dia hanya punya satu tangan untuk tiga luka. Dia melolong kesakitan. Wajah Hall Master Wu sedikit merah. Dia sangat gelisah dan mendesah lega. Bertahun-tahun, dia telah menekan terlalu banyak kemarahan di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika Kincuan mematahkan kaki Tuan Muda Beisun, dia telah melampiaskan sebagian amarahnya. Sekarang dia telah melumpuhkan Zhang Zie, Hall Master Wu merasa bahwa dia telah melampiaskan sebagian amarahnya. Meskipun masih ada banyak kemarahan di hatinya, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu seperti kolam besar yang akan meledak. Meski hanya ada selokan kecil, itu tetap akan mengurangi tekanan. Mungkin karena saluran kecil ini, kolam tidak akan meluap. Ini adalah harapan. Segera, masalah ini menyebar. Secara alami, itu juga telah mencapai klan Beisun. Beberapa orang dari klan Beisun memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Salah satunya adalah kepala klan. Dia sangat marah karena apa yang dilakukan Kincuan dan yang lainnya hanyalah permulaan. Itu adalah pertunjukan. Dia belum takut, tapi itu masih menjadi ancaman. Yang lainnya adalah Beisun Dao. Dia telah mengirim orang untuk menghentikan Akademi Beisun Kincuan. Bahkan jika seekor lalat keluar, dia akan tahu. Tapi sekarang, pihak lain telah pergi tanpa jejak. Mereka bahkan muncul di klan Zhang dan melumpuhkan Zhang Zie. Orang lain mungkin tidak tahu apa artinya ini, tetapi dia tahu bahwa ini adalah awal balas dendam dan juga awal dari unjuk kekuatan. Tekanan ini sangat besar, terutama karena kepala klan dari Klan Beisun. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat, dia akan kehilangan semua statusnya di Klan Beisun. Saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan, seseorang masuk. Itu adalah putranya, Tuan Muda Beisun. 2244 Beisui Dao menata putranya dan merasa marah. Dia sebenarnya cemas, marah karena putranya tidak berguna. Namun, dia tahu bahwa dia memanjakannya. Ada terlalu banyak orang jenius dalam keluarga Beisui Dao, tapi anak tak berguna ini telah menjadi bau er. Bahkan lelaki tua itu menyukai cucu yang tidak berguna ini. Terkadang, seperti ini, keluarga besar, terutama ketika mereka menjadi eksistensi terkuat di satu sisi, sangat luar biasa. Saat ini, mudah bagi anak-anak kaya untuk muncul. Ini karena mereka dari keluarga besar, produk dari keluarga besar. Ini juga merupakan kemuliaan kekuatan. Semakin hedonistik, semakin tidak berharga, semakin sombong dan lalim, semakin seseorang dapat mewujudkan kekuatan dan status klan seseorang di sini. Beisui Dao adalah yang paling istimewa di keluarga Beisui Dao. Ayahnya, Beisui Dao, juga merupakan eksistensi khusus dalam keluarga Beisui Dao. Beisui Dao adalah kandidat paling memuntungkan untuk posisi kepala keluarga. Banyak orang bahkan merasa bahwa dialah yang paling cocok. Namun, takdir mempermainkan orang, ayah Beisui Dao meninggal karena kecelakaan, menyebabkan dia kehilangan posisinya. Sederhananya, saat ini, dia masih membutuhkan dukungan ayahnya. Oleh karena itu, jalur keruk utara gagal. Kegagalan adalah kegagalan, itu bukan masalah besar. Status Beisui Dao dalam keluarga Beisui Dao masih sangat tinggi, namun berbeda dari sebelumnya. Jika kepala keluarga mengetahui hal ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Beisui Dao masih tidak mau menyerah pada posisinya. Ayah, Beisui Dao berkata dengan lembut. Kamu melakukan ini, Beisui Dao memelototinya, karena semuanya telah menjadi seperti ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayah, kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkannya hidup lagi, kata Beisui Dao dengan cemas. Mengapa? Beisui Dao bertanya dengan santai. Mereka sangat kuat. Mereka pasti tidak akan memaafkan saya atas apa yang saya lakukan. Mereka bahkan mungkin menyalahkan Anda dan keluarga Anda. Kincuan itu sangat kuat di usia yang begitu muda. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, itu akan menjadi seperti membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Akan ada masalah tanpa akhir. Oh, jadi otak Anda masih bisa berpikir. Saya pikir Anda memiliki otak babi, kata Beisui Dao dengan tenang. Apa? Aku sangat pintar. Beisui Dao memandang ke langit tanpa berkata-kata, kamu pikir aku tidak ingin membunuhnya. Sekarang terlalu sulit. Mereka bisa keluar dengan diam-diam dan kembali dengan diam-diam. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Ayah, aku punya ide. Tuan muda Beisun berkata, beritahu aku tentang itu. Beisui Dao berkata dengan linglung. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk putranya ini. Dia awalnya direncanakan untuk dia menjadi anak nakal manja. Dia berpikir bahwa tidak akan ada masalah di kota Chuzhou. Sayangnya, hal seperti itu telah terjadi. Itu bisa besar atau kecil. Zhang Ziei adalah pengikut putraku. Kali ini, mereka menargetkannya. Lain kali, mereka pasti akan menargetkan orang-orang di sekitarku. Selama kita melakukan penyergapan di sekitar orang-orang ini, aku tidak percaya kita tidak bisa menangkapnya. Dia. Jika itu tidak berhasil, kita dapat membuat beberapa jebakan dan menunggu dia masuk ke dalam jebakan, Tuan muda Beis berkata dengan serius. Oh, tidak apa-apa. Mata Beis Sudau berbinar. Metode ini mungkin bukan metode yang luar biasa, tetapi berbeda jika itu berasal dari mulut Tuan muda Pegasus. Selain itu, metode ini efektif. Meskipun agak bodoh, itu benar-benar bisa dilakukan. Selain itu, untuk situasi saat ini, ini adalah metode terbaik. Wajah Tuan muda Beis Sudau mengungkapkan sedikit kesombongan dan kekejaman. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menyiksa kincuan dan bagaimana cara menyiksa Hallmaster Wu. Tuan muda Beis Sudau memikirkan Zhao Han, putri dari keluarga Zhao. Meskipun keluarga Zhao juga merupakan salah satu dari lima keluarga besar, masih jauh dari keluarga Beis Sudau. Zhao Han itu sangat cantik dan sepertinya adalah pacar kincuan. Ini bagus. Ketika saatnya tiba, saya harus merayu Zhao Han di depan kincuan. Memikirkan hal ini, darah Tuan muda Beis Sudau melonjak dan dia sangat bersemangat. Namun, dia tiba-tiba merasakan aura dingin menembak ke arahnya. Dia hanya bisa menggigil. Ketika dia melihat ayahnya menatapnya dengan galak, dia sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya. Dia masih sangat takut pada Beis Sudau. Dia adalah anak nakal manja, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah dalam beberapa hari terakhir. Dia harus menyelesaikannya secepat mungkin, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keluar. Jika ada waktu berikutnya, aku sendiri yang akan membuatmu meninggalkan dunia ini. Suara Beis Sudau terdengar. Tuan muda Beis Sudau menggigil lagi. Dia menjawab dengan patuh dan meninggalkan ruangan dengan kaki gemetar. Dia tahu bahwa ayahnya selalu menjadi pria yang memegang kata-katanya. Bahkan jika dia adalah anak ayahnya, selama dia mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Beis Sudau mengatur agar anak buahnya melakukan penyergapan di tempat orang-orang itu bersembunyi. Tidak hanya itu, ia bahkan menempatkan sesuatu yang istimewa di sana. Racun. Racun ekstrim. Ini adalah surga yang telah didirikan oleh Beis Sudau. Jenis racun ini sangat beracun. Begitu seseorang bersentuhan dengannya, bahkan yang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Kali ini, dia telah berusaha keras untuk mengekspos ayahnya. Tidak menyadari semua ini, Kinchuan dan Hallmaster Wu bersiap untuk beristirahat selama beberapa hari setelah melakukannya. Lagi pula, mereka tidak bodoh dan tahu bahwa mereka pasti akan mengambil langkah lain. Oleh karena itu, mereka harus menunggu beberapa saat dan menunggu pihak lain menurunkan kewaspadaan mereka sebelum bergerak. Kinchuan berpikir bahwa pihak lain mungkin mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan menggunakan mentalitasnya untuk membuat jaring yang tak terhindarkan, menunggunya jatuh ke dalamnya. Namun, Kinchuan juga sangat percaya diri. Dia tidak takut dengan jebakan atau trik apapun yang mungkin dimiliki pihak lain. Saat ini, sangat mudah baginya untuk bertahan hidup dan melarikan diri tanpa cedera. Keluarga Guan. Guan Peng. Meskipun keluarga Guan tidak sekuat keluarga Zhang, mereka masih menjadi salah satu keluarga teratas di Chuzhou. Guan Peng juga salah satu antek Tuan Muda Beisudao. Namun, dia berbeda dari antek-antek lainnya. Guan Peng memiliki kekuatan dan merupakan seniman bela diri paling kuat di kam Tuan Muda Beisudao. Omong-omong, Guan Peng juga sedikit jenius. Dia berani dan berani melawan. Tuan Muda Beisudao sangat mempercayainya dan banyak hal dilakukan melalui Guan Peng. Kali ini, Kinchuan dan anak buahnya akan membunuh Guan Peng. Guan Peng telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada Zhang Zie. Nyatanya, dia telah melakukan lebih banyak kejahatan karena Guan Peng adalah eksekutornya. Tuan Muda Beisudao telah melakukan hal-hal buruk di masa lalu dan Guan Peng telah membereskan kekacauan itu. Misalnya membungkam orang, melihat hal yang tidak boleh dilihat, dan mengetahui hal yang tidak boleh diketahui, ia membutuhkan orang yang kuat dan dapat dipercaya untuk melakukannya. Kecelakaan Zhang Zie membuat Guan Peng gelisah. Untungnya, keluarga Beisudao sudah turun tangan. Dia memiliki seniman bela diri yang kuat yang melindunginya dan susunan racun. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir dan bahkan menantikan kedatangan Kinchuan. Jika dia tidak menyingkirkan Kinchuan, dia tidak akan bisa menenangkan dirinya. Tanpa sadar, malam telah berubah menjadi gelap. Namun, dia merasa tidak nyaman. Ini mungkin ketakutan akan kegelapan. Ini adalah instingnya. Sehari berlalu dan tidak ada gerakan. Dua hari berlalu dan tidak ada pergerakan. Tiga hari berlalu. Satu minggu berlalu. Ini menyebabkan Beisudao kehilangan ketenangannya. Lagipula, keluarga Beisudao telah mendesaknya dan telah memberikan ultimatum terakhir. Jika dia tidak bisa meninggalkan tempat ini dalam tiga hari, dia akan dihukum sesuai aturan keluarga. 2245 Beisudao tidak tenang saat ini karena Kinchuan tidak bergerak. Baginya, selama Kinchuan tidak bergerak, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan. Tuan Muda Beisudao tidak lebih baik. Dia telah memikirkan solusi, tetapi pihak lain tidak bergerak. Ini membuat solusinya tidak berarti. Untuk sesaat, banyak orang berada pada tahap yang sulit. Patriark Beisudao telah menunggu untuk memberi Beisudao beberapa hari lagi. Kalau tidak, dia akan meninggalkan reputasi buruk di keluarga Beisudao. Bagaimanapun, mereka bersaudara dalam nama. Meskipun mereka tidak dekat, mereka masih keluarga. Jika dia tidak memiliki alasan yang tepat untuk berurusan dengan Beisudao, orang pasti akan bergosip. Beisudao masih memiliki banyak pengaruh dalam keluarga. Bagaimana mungkin seseorang yang kejam terhadap keluarganya sendiri memperlakukan orang lain? Ini akan memudahkan orang lain untuk memanfaatkannya dalam kompetisi keluarga. Misalnya, jika ada orang yang menghargai hubungan dan kesetiaan dalam keluarga, begitu dia memiliki kekuatan untuk bersaing, dia akan kehilangan posisinya. Alasan mengapa Kincuan tidak bergerak bukan karena dia tahu bahwa pihak lain telah memasang jebakan atau sesuatu yang berbahaya, tetapi karena dia berada di titik kritis untuk menerobos. Karena dia telah meramu pil selama beberapa hari terakhir, ini adalah formula pil yang diberikan Zhao Han kepadanya. Formula pil tidak memiliki nama, tetapi memiliki efek dan bahan yang dibutuhkan. Sayangnya, dia terus gagal selama racikan. Karena tidak tahu urutannya, Kincuan terus mencoba. Untungnya, Zhao Han memiliki cukup bahan untuk membuat pil ini. Kincuan juga memilikinya, tetapi tidak lengkap. Oleh karena itu, Kincuan telah mencoba selama beberapa hari terakhir. Jika dia berhasil meramu pil ini, Kincuan setidaknya bisa mencapai lingkaran besar alam kaisar abadi. Ini juga mengapa Kincuan terus mencoba meskipun gagal berulang kali. Terlalu banyak jenis bahan yang dibutuhkan dan terlalu banyak urutan. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk berhasil jika dia terus berusaha. Dia akan membutuhkan waktu dan materi yang sangat banyak. Namun, Kincuan berbeda. Dia memiliki metodenya sendiri yang perlahan bisa dia coba. Apalagi dia punya dasar racikan. Pemahamannya tentang hasil obat memungkinkan dia untuk menghilangkan banyak urutan. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi Kincuan untuk membuat pil ini. Setidaknya, itu tidak akan sia-sia. Nyatanya, hanya Kincuan sendiri yang tahu bahwa selama rumah ini nyata, maka dia pasti akan berhasil. Namun, kegagalan ini terlalu sering. Itu baik-baik saja pada awalnya, tetapi selusin pertama diperbaiki. Setelah itu, terserah Kincuan untuk mengetahuinya sendiri. Tingkat kegagalannya sangat tinggi. Jika itu adalah alkemis lain, diperkirakan selusin pertama atau lebih akan gagal sebanyak yang dia inginkan. Namun, Kincuan tidak memiliki masalah dengan selusin pertama atau lebih dan tidak gagal sekalipun. Hanya saja dia harus merabah-rabah sendiri. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan langsung gagal. Menurut hasil obat dari ramuan terakhir, Kincuan dapat langsung menghilangkan banyak yang tidak dapat digunakan, dan kemudian memilih beberapa yang tidak memiliki efek fusi yang baik. Dengan cara ini, yang tersisa adalah yang memiliki hasil obat yang baik. Kemudian, dia akan menemukan yang terbaik di antara mereka. Artinya, dengan mempertimbangkan segala macam kerugian, dia akan menemukan yang terbaik. Efek dari metode ini tidak terlalu bagus, tetapi meskipun demikian, selalu ada kegagalan. Tapi setidaknya kemajuan pemurnian terus meningkat, dan itu sangat cepat. Setelah seminggu, Kincuan telah mencapai 10 ramuan obat terakhir. Ketika Kincuan pergi, dia menghela nafas lega. Hanya ada 10 tanaman obat yang tersisa. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan tahu apakah dia berhasil atau tidak dalam setengah hari. Kincuan sangat gugup. Dia benar-benar takut dia akan gagal. Jika dia gagal, maka semuanya akan sia-sia. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dia harus mencoba terlebih dahulu. Dia hanya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal setelah mencoba. Ding! 6 jam kemudian, suara garing terdengar. Sebuah lingkaran cahaya samar muncul di Chaos Furnace. Itu sakral dan bermartabat. Eh! Kesuksesan. Meskipun Kincuan yakin dia berhasil, dia sangat terkejut. Dia sangat percaya diri dengan alkimianya sendiri, tetapi kesuksesan ini masih merupakan kejutan yang menyenangkan. Lagipula, dia bahkan tidak tahu apakah formula pil ini asli atau tidak. Jika dia menggunakan semua ramuan obat di dalamnya dan gagal membentuk pil, atau jika itu hanya formula pil yang tidak lengkap, maka dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Untungnya, dia berhasil. Oleh karena itu, semakin Kincuan memikirkannya, semakin bahagia dia. Dua pil. Tingkat keberhasilannya benar-benar terlalu rendah. Hanya ada dua pil. Namun, itu sudah cukup. Setiap orang hanya bisa menggunakannya sekali seumur hidup. Selain itu, ranah kultivasi harus sesuai. Kebetulan dia dan Zauhan masing-masing bisa memilikinya. Kincuan melihat pil tak dikenal di tangannya. Itu seukuran ibu jari. Ada sedikit darah merah dalam warna emas. Ada semburat setan di tempat suci. Senyum muncul di wajah Kincuan. Pil ini sangat ajaib. Efek pil ini berfluktuasi dan bergantung pada peningkatan pengguna. Hanya Kaisar Abadi yang bisa menggunakannya. Namun, mereka tidak bisa melebihi alam Kaisar Abadi. Paling-paling, mereka bisa mencapai lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Akan lebih baik jika mereka setengah langkah ke alam Kaisar Abadi. Kincuan sudah berada di level tinggi dari alam Kaisar Abadi. Selama dia memakan pil ini, dia pasti akan mencapai lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Tentu saja, bahkan jika dia bisa mencapai lingkaran besar alam Kaisar Abadi, itu masih bagus. Pil ini telah memungkinkan Kincuan mengambil jalan pintas yang besar. Tanpa ragu, Kincuan langsung menelan salah satunya. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat bangkit dari dantian di perut bagian bawahnya. Desir. 36 ribu pori-pori di tubuhnya terbuka. Jejak energi spiritual berkumpul dari surga dan bumi dan terbang menuju Kincuan. Kemudian, itu membentuk pusaran air di tubuhnya. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan terkejut. Energi spiritual langit dan bumi hampir terlihat dengan mata telanjang. Langit dipenuhi petir. Kesengsaraan hidup dan mati telah tiba. Kincuan sekarang berada di lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Petir berkumpul, yang berarti akan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Dia masih tidak bisa mencapai lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Kincuan sedikit kecewa. Sebenarnya, dia tidak puas. Pil ini setidaknya bisa mencapai lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Masih ada lingkaran besar alam Kaisar Abadi di tengah. Dengan kata lain, ada tiga hasil. Atas, tengah, dan bawah. Kincuan dianggap berada di tengah. Ini membuat Kincuan tidak senang. Bagaimanapun, dia masih sangat percaya diri dengan fisiknya. Tapi sekarang, dia hanya di tengah. Ini bukan hasil terbaik. Secara alami, dia sedikit tidak mau. Tapi sekarang petir sudah mulai muncul, itu berarti akan sulit untuk maju lebih jauh. Namun, Kincuan hanya sedikit menjauh dari lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Dan sekarang, kekuatannya masih meningkat. Kesengsaraan hidup dan mati saat ini digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Jadi, jika kesengsaraan hidup dan mati datang, itu akan digunakan untuk mengkonsolidasikan lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Pa! Mata Kincuan berbinar. Gerbang suan tertentu di tubuhnya terbuka. Gelombang energi turbulen langsung meledak di tubuhnya. Kincuan merasa sedikit pusing. Apakah ini kekuatan lingkaran besar alam Kaisar Abadi? Karena Kincuan telah menembus lingkaran besar alam Kaisar Abadi. Sekarang, kesengsaraan hidup dan mati telah tiba. Hanya dengan melewati kesengsaraan hidup dan mati barulah dia dapat menstabilkan wilayahnya. Kalau tidak, jika dia gagal, dia akan kembali ke keadaan semula. Jadi, Kincuan sangat khawatir sekarang. Dia dalam keadaan siaga penuh. Lagipula, bukan karena kekuatannya akan kembali ke keadaan semula. Jika dia gagal, ada kemungkinan 99% dia akan kehilangan nyawanya. Peluang untuk bertahan hidup dapat diabaikan. Asteris gemuruh. Petir padat turun. Kincuan melompat dan mengelak ke dalam. Semua ini sangat mudah. Kemudian, dia menyerap petir dan mengkonsolidasikan kekuatannya saat ini. Semuanya sangat lancar. Satu baut, dua baut. Sampai baut terakhir, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kincuan melihat binatang petir di dalam petir. Seekor binatang petir terbentuk dari petir emas. Itu lambat seperti gunung dan memiliki aura yang menakutkan. Seolah-olah ingin melahap seseorang. Kincuan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Sebenarnya ada binatang petir dalam kesengsaraan hidup dan mati. Apa yang harus dia lakukan? Menyerap atau menghindar? 2246. Pada saat ini, Kincuan sedikit tersesat dan sedikit pusing. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi dan dia tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Bahkan jika dia memiliki unding medalion, itu tidak berarti dia pasti bisa menghindari kematian. Hanya saja dalam keadaan normal, selama tidak melebihi batas toleransinya, dia bisa menghindari kematian. Itu seperti pegas, setelah melebihi batasnya, itu akan runtuh dan tidak akan bangkit kembali. Binatang petir emas itu sangat hidup. Petir berkedip-kedip di sekujur tubuhnya dan itu seindah karya seni. Orang tidak bisa merasakan bahaya apapun darinya. Semakin seperti ini, Kincuan semakin merasa tidak nyaman. Pasti ada yang salah dengan ini. Kincuan tidak percaya bahwa benda yang muncul ini tidak akan berbahaya dalam situasi hidup dan mati. Alasan mengapa dia tidak bisa merasakan bahaya adalah karena hal itu melebihi imajinasinya. Jadi, logika menyuruh Kincuan untuk menghindari binatang petir emas ini. Kincuan sebenarnya ingin mencoba menyerapnya tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil resiko. Jadi, dia menekan rasa ingin tahunya dan perlahan mundur. Pada saat yang sama, dia mencari petir yang cocok untuk dia serap. Ini adalah gelombang terakhir. Selama dia menyerap satu lagi, kekuatannya akan stabil dan dia akan menjadi Kaisar Setengah Abadi. Kaisar Setengah Abadi Seseorang seharusnya tidak meremehkan Kaisar Setengah Abadi ini. Ini adalah simbol dari seorang ahli di dunia ini. Selama seseorang dapat dikaitkan dengan seorang Kaisar Abadi, seseorang adalah seorang ahli. Kaisar Abadi, Setengah Kaisar Abadi, Setengah Kaisar Abadi. Ini semua ahli. Jadi, bahkan jika Kincuan adalah Kaisar Setengah Abadi yang paling lemah, dia masih seorang ahli. Selain itu, situasi Kincuan berbeda. Dia adalah Kaisar Setengah Abadi tetapi seberapa kuat dia dalam pertempuran yang sebenarnya, Kincuan mungkin tidak yakin. Tiba-tiba, mata Kincuan terbuka lebar dan ekspresi teror muncul di wajahnya. Itu karena binatang petir emas itu menyerangnya. Kemanapun ia lewat, sungai petir akan ditarik. Adegan megah itu tak terlukiskan. Itu mengejutkan, mengejutkan, dan indah. Tapi di mata Kincuan, itu sama sekali tidak indah. Itu sangat menakutkan. Yang paling penting adalah itu terlalu cepat. Kincuan ingin menghindar tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya kaku. Dia tidak tahu apakah itu kesalahpahamannya atau apakah itu kemampuan binatang petir emas atau bukan. Apa yang harus dilakukan? Kincuan berkeringat deras. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dalam sekejap mata, binatang petir emas berada tepat di depan Kincuan. Tidak ada waktu untuk ragu. Kincuan mengertakkan gigi dan menyerap. Inilah satu-satunya cara. Binatang petir emas juga petir, dan itu adalah inti dari petir. Kincuan harus selektif saat menyerap petir untuk meredam tubuh kedagingannya. Binatang petir ini jelas merupakan inti dari petir. Pada prinsipnya, itu lebih kuat dari petir manapun di sini. Ledakan. Kincuan merasakan tubuhnya bergemuruh. Binatang petir emas sudah memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, dia kehilangan semua perasaan di tubuhnya. Kincuan saat ini dalam keadaan linglung. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia pasti sudah lama berubah menjadi abu. Melenguh. Mengaum. Deru naga ilahi dan mo para dewa dan Buddha menyebabkan rotasi diagram yin yang semakin cepat. Pada saat ini, tubuh terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali. Kincuan merasa seperti berada di api penyucian. Terutama setelah dia perlahan sadar kembali, rasa sakit yang seketika hampir menyebabkan Kincuan menyerah. Itu terlalu menyakitkan. Ini adalah api penyucian. Rasa sakit yang harus ditanggung tubuh dan pikirannya tak terlukiskan. Rasa sakit ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai ingin mati. Untungnya, daya tahan Kincuan cukup kuat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pori-porinya terus-menerus mengeluarkan darah dan tujuh lubangnya mengeluarkan banyak darah. Kincuan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Tubuhnya beregenerasi sementara tubuhnya melawan binatang petir emas. Binatang petir emas itu masih mendatangkan malapetaka di tubuh Kincuan. Kemanapun ia lewat, tubuh Kincuan seperti ayam tanah liat atau anjing tembikar. Tubuh Kincuan terus-menerus dihancurkan. Pada saat ini, kemampuan regeneratif tubuh Kincuan tercermin. Pertama, kemampuan regeneratifnya sangat menakutkan. Kedua, dia memiliki beberapa harta. Ini adalah harta karun kehidupan Kincuan. Harta karun ini, terutama kemampuan regeneratif dari diagram Yin Yang, dapat dikatakan bahwa tanpa diagram Yin Yang, Kincuan pasti akan tamat. Sekarang diagram Yin Yang dapat beregenerasi, kehidupan Kincuan menjadi tidak pasti. Kali ini, itu sangat berbahaya. Bahkan sekarang, Kincuan tidak lepas dari bahaya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan hanya bisa menunggu. Dia tidak tahu apakah binatang petir emas akan terus berubah. Misalnya, mungkin tiba-tiba menjadi lebih ganas. Itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi Kincuan. Dia hanya berharap bisa mempertahankan keadaan ini. Ketika tubuhnya perlahan pulih, dia akan memikirkan cara untuk menyempurnakan binatang petir emas ini secara perlahan. Dua jam, empat jam, enam jam kemudian, Kincuan sudah bisa mengendalikan tubuhnya. Kemudian, dia mulai mencoba menggunakan energi naga ilahi, energi buddha ilahi, dan pengekangan lainnya untuk mencegah binatang petir emas terus menghancurkan tubuhnya. Tanpa kehancuran, tidak akan ada konstruksi. Setelah dihancurkan oleh binatang petir emas, Kincuan menemukan bahwa tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan halus. Dia telah menjadi lebih kuat. Selain itu, hubungannya dengan harta karun hidupnya menjadi lebih dekat. Alam harta juga meningkat, dan kualitasnya juga meningkat. Berbagi suka dan duka, sepertinya itu benar. Ini awalnya merupakan ancaman yang tak terbayangkan, tetapi setelah bertahan, itu mungkin menjadi peluang besar. Aura binatang petir emas itu sedikit melemah. Perubahan ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Dengan cara ini, ada harapan bahwa dia bisa memperbaikinya. Dengan cara ini, bencana hidup dan matinya tidak akan dianggap gagal. Bahkan, mungkin ada beberapa manfaat khusus. Binatang petir emas telah sedikit melemah lagi. Pada saat ini, Kincuan akhirnya bisa bernapas lega. Dia tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Namun, dia tidak berani santai. Dia mengerahkan semua kemampuan di tubuhnya, seperti benih api, jiwa naga, harta, energi yin yang. Binatang petir emas tampaknya memiliki sedikit spiritualitas. Ini adalah roh petir. Namun, spiritualitas ini terbatas. Uh! Binatang petir menghilang. Energi murni yang tak tertandingi memasuki tubuh Kincuan. Pada saat ini, Kincuan tampak bermandikan cahaya Buddha. Seluruh tubuh dan pikirannya sepertinya telah menerima baptisan besar. Alam sub-imortal setengah langkahnya telah stabil. Nyatanya, dia hanya selangkah lagi dari alam sub-imortal. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Perasaan penuh energi ini sangat bagus. Perasaan ini seperti makan dan minum sepuasnya. Itu semacam kepuasan dari dalam keluar. Juga, petir emas di tubuhnya memiliki ukuran lebih dari dua kali lipat. Di masa lalu, Kincuan sedikit khawatir. Namun, dia sekarang menyadari bahwa ini adalah salah satu kemampuannya. Itu memungkinkan dia untuk memanggil petir untuk menyerang. Petir dari sebelumnya sedikit lemah. Namun, itu bisa digunakan sebagai kemampuan kontrol. Itu bisa dilepaskan secara instan dan tidak bisa dihindari. Itu bisa melumpuhkan target selama serangan. Durasi kelumpuhan terkait dengan kekuatan target. 2247 Kincuan terkejut dan tidak menyadari bahwa Zhao Han sedang menunggunya dengan cemas. Ketika dia melihat sosok ramping itu, dia merasakan kehangatan di hatinya. Zhao Han juga merasa terkejut saat melihat Kincuan. Kemudian, tubuhnya gemetar. Kincuan tertegun. Ketika dia melihat tatapan Zhao Han, dia menundukkan kepalanya dan melihat pakaiannya berubah menjadi merah darah. Bagaimana kabarmu? Di mana kamu terluka? Zhao Han menarik tangan Kincuan dan bertanya dengan cemas. Bahkan suaranya bergetar. Itu adalah berkah untuk dikhawatirkan. Kincuan memegang tangannya dan tersenyum. Aku baik-baik saja. Kamu bisa merasakannya. Jangan khawatir. Aku akan mandi. Tubuhku kotor. Zhao Han bisa merasakan darah Kincuan kuat dan tubuhnya kuat. Dia tidak merasa terluka. Dia santai dan memeluk Kincuan dengan erat. Jadilah baik. Aku akan mandi dan mengganti pakaianku. Kenapa kita tidak mandi bersama? Kincuan tersenyum main-main. Sebenarnya, ketika dia dalam pengasingan dan melihat sosok memikat Zhao Han, dia tiba-tiba memiliki dorongan hati. Wajah Zhao Han memerah dan dia ingin menolaknya. Tapi Kincuan tidak memberinya kesempatan dan membawanya ke kamar mandi. Secara alami, dia harus membasuh tubuhnya. Setelah itu, mereka harus melakukan beberapa hal yang mereka sukai. Untuk sesaat, itu tidak diketahui orang lain. Pada akhirnya, mereka berdua berbaring di kamar tidur. Saat ini, hari sudah gelap. Pemandian ini berlangsung selama setengah hari, dari tengah sore hingga malam hari. Zhao Han baru saja berhenti dari bercinta. Dia sangat menawan, menyebabkan mata Kincuan menatap kosong padanya. Bukan karena kemauannya tidak cukup kuat, hanya saja fisik Zhao Han sudah menjadi kecantikan yang tiada taraf sejak awal. Tubuh Yin yang adalah takdir Kincuan. Itu adalah fisik yang paling menarik dan tak tertahankan bagi Kincuan. Tidak mengherankan bahwa mereka mencapai langkah ini. Hanya saja nasibnya tidak sederhana. Bagaimanapun, pertemuan seperti itu sangat jarang. Kincuan tahu bahwa takdirnya adalah fisik Yin Yang, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya dalam kehidupan ini. Ada sangat sedikit orang dengan Yin Yang fisik. Di lautan manusia yang luas, kemungkinan untuk bertemu orang seperti itu hampir nol, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya. Saat Kincuan bertemu dengannya dan mengetahui bahwa Zhao Han memiliki konstitusi Yin Yang, dia merasa bahwa sesuatu yang tidak dapat dihindari akan terjadi di antara mereka. Mungkin itu semacam perasaan batin. Baik dia dan Zhao Han memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, mereka adalah takdir satu sama lain. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Pikiran bahwa sadar semacam ini juga akan membuat keduanya berjalan ke arah satu sama lain secara tidak sadar. Selama salah satu dari mereka keluar, yang lain tidak akan bisa melarikan diri. Setelah mereka berdua bangun, Kincuan membuat meja yang penuh dengan makanan lesat. Dia membuka toples anggur bunga prem dan ruangan itu dipenuhi cahaya hangat. Melihat keindahan di bawah cahaya, semakin dia terlihat, semakin cantik dia jadinya. Zhao Han sangat bahagia di dalam hatinya, dan ada sedikit rona merah di wajahnya. Hari-hari ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Meskipun ada bahaya dan kekhawatiran, itu sangat stabil. Namun, dia tahu bahwa tidak akan ada banyak hari seperti ini, jadi dia sangat menghargainya. Kincuan bersenang-senang di sini. Dia memiliki makanan dan minuman yang enak dan seorang wanita cantik menemaninya. Dia hidup seperti dewa dan banyak orang iri padanya. Beberapa orang dari keluarga Beihu mengalami depresi dan tersiksa. Saat mereka akan mengambilnya dan beberapa dari mereka berada di batas kemampuan mereka, Kincuan mengambil tindakan. Guan Peng Sasarannya adalah Guan Peng. Sekarang Kincuan setengah langkah ke alam kaisar abadi, dia benar-benar percaya diri. Bahkan jika dia menghadapi banyak orang dari keluarga Beihu, dia akan mampu melawan mereka. Guan Peng memeluk kecantikan dan menikmati dirinya sendiri di Manor. Dia benar-benar bosan di sini dan akan khawatir selama beberapa hari. Tapi tidak ada gerakan. Selain itu, ada jaring yang tak terhindarkan dan ada formasi yang sangat beracun yang melindungi tempat ini. Jadi, setelah seminggu tidak bergerak, dia santai. Sekarang dia melihat seorang pelayan cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain di kamar. Pada saat ini, Kincuan dan kelompoknya telah tiba di luar Manor. Kincuan berhenti dan mata dewa emasnya memungkinkan dia untuk melihat banyak hal. Pada saat yang sama, tindakan Kincuan dan kelompoknya juga dilaporkan ke keluarga Beihu. Ketika Beihu Dao mendengar berita itu, dia langsung berdiri dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Bawa orang-orang itu dan ayo pergi. Aku ingin dia mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Tuan Muda Beihu mengikuti dengan penuh semangat. Orang-orang yang menjaga Manor juga melihat Kincuan dan kelompoknya. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu tidak bergerak karena Kincuan dan kelompoknya berdiri di luar formasi racun. Mereka sedang menunggu untuk melihat apakah Kincuan akan memasuki formasi. Jika dia melakukannya, maka mereka tidak perlu melakukan apapun. Jika formasi racun tidak membunuh mereka, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulit. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa mereka pasti akan mati. Kincuan melihat formasi racun di depannya dan ragu sejenak. Dia tersenyum dan mengeluarkan dua liontin batu giyok penghindar racun. Ada jimat penghindaran racun dan jimat dewa naga yang diukir di atasnya. Zhao Han memilikinya. Dia memberikannya kepada Old Luo dan Hallmaster Wu untuk mereka pakai dan memasuki formasi racun. Formasi racun ini sangat kuat, tetapi liontin batu giyok pencegah racun Kincuan tidak biasa. Selain itu, Kincuan telah mengaktifkan aral lima elemen Buddha suci. Oleh karena itu, racun ini sama sekali tidak mempengaruhi Kincuan dan kelompoknya. Ketika pihak lain melihat Kincuan dan kelompoknya memasuki formasi racun, dia tertegun pada awalnya. Kemudian, dia terkejut dan bahkan mengirim seseorang untuk melapor. Kincuan tersenyum. Pihak lain benar-benar bodoh bermain racun di depannya. Dia telah menunjukkan racunnya sendiri sebelumnya. Namun, dia mengerti setelah memikirkannya. Hanya karena Anda tahu cara menggunakan racun, bukan berarti Anda tidak takut pada racun. Racun adalah hal yang sangat rumit. Dua pembudidaya racun yang kuat mungkin akan saling meracuni sampai mati pada akhirnya. Ini adalah hasil yang paling mungkin. Tentu saja, kedua pembudidaya racun itu seimbang. Selain itu, mereka memiliki item penghindaran racun super. Kincuan dengan cepat menemukan lokasi Guan Peng dengan mata Dewa Emas dan Indera Ilahi. Namun, dia hanya bisa mengetahui lokasinya dan bukan apa yang dilakukan pihak lain. Tidak ada waktu untuk kalah. Karena itu, dia bergegas. Bang! Ketika pintu didobrak, beberapa dari mereka tertegun. Saat ini, Guan Peng sedang berolah raga di belakang seorang gadis. Keduanya telanjang. Saat beberapa dari mereka menerobos masuk, tubuh Guan Peng menegang. Zauhan menoleh dan ekspresi jijik muncul di matanya. Hallmaster Wu tidak peduli tentang hal lain. Dia ada di sini untuk membunuh. Karena itu, dia bergegas. Guan Peng adalah seorang silpans tapi dia masih memiliki beberapa keterampilan. Namun, dia telanjang dan ketakutan. Dia bahkan tidak memiliki senjata. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari tiga putaran, tragedi terjadi. Guan Peng langsung dibunuh. Setelah membunuh Guan Peng, beberapa dari mereka bersiap untuk pergi. Namun, sekelompok orang muncul dan mengepung mereka. Ada hampir seratus dari mereka. Bei Hun Dao dan Tuan Muda Bei Hun ada di antara mereka. Bei Hun Dao menatap kincuan dengan senyum lucu. 2.248 Kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Bei Chidao tersenyum dingin pada kincuan. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa lega dan rileks. Kincuan memiliki senyum di wajahnya tetapi sangat lemah dan dingin. Dia melihat Bei Chidao seperti sedang melihat orang idiot. Sekarang kincuan setengah langkah ke alam kaisar setengah abadi, cara dia memandang orang-orang ini berbeda. Sebelumnya, dia mungkin merasa bahwa dia bukan tandingan mereka. Tetapi selama kata, Immortal Emperor, terlibat, maka kekuatannya akan berubah secara drastis. Setengah langkah ke kaisar setengah abadi bahkan tidak dianggap sebagai kaisar setengah abadi, apalagi kaisar abadi. Namun, itu masih sedikit dekat dengan kaisar abadi, terutama karena kincuan telah mencapai level ini. Jadi dia tidak takut. Racun yang diandalkan pihak lain tidak layak disebut di mata kincuan. Kincuan sama sekali tidak peduli dengan kekuatan pihak lain. Keluarga Bei Chidao berusaha keras untuk membuatnya muncul dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Sekarang keinginan mereka terpenuhi, mereka secara alami senang. Seperti kata pepatah, keberuntungan dan kemalangan dibagi. Kegembiraan dan kesedihan yang luar biasa dapat dengan mudah menyebabkan perubahan. Mungkin ini adalah hukum benda yang bergerak berlawanan arah setelah mencapai titik ekstrim. Bagi Bei Chidao, ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Lagi pula, dia merasa bahwa dia berada di ujung tali. Jika kincuan tidak muncul, maka itu akan menjadi jalan buntu. Siapa yang tahu bahwa dia akan muncul pada saat yang paling genting dan jatuh ke dalam perangkap mereka? Bei Chidao sangat yakin dengan jebakan ini. Juga, kelompoknya telah mengepung pihak lain. Baginya, kali ini, kincuan tidak akan bisa melarikan diri dan pasti akan mati. Aku bilang kamu akan mati. Jika kamu bersembunyi, maka aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa selain kamu lari dengan ceroboh. Kamu mencari kematian. Bei Chidao berkata dengan tenang tapi nadanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Apakah kamu sudah selesai? Kincuan mengerutkan kening dan bertanya. Bei Chidao tertegun. Setelah sekian hari menderita, dia akhirnya menemukan kesempatan. Setidaknya bagi Bei Chidao, ini adalah sebuah kesempatan. Secara alami, dia ingin mempermalukan kincuan dan melihat keputusasaannya. Tapi sekarang, dia tidak melihat keputusasaan atau kengganan di wajah pihak lain. Bahkan, ekspresinya sangat tenang. Ini tidak sesuai dengan logika normal. Bukankah seharusnya dia panik? Bukankah seharusnya dia memohon belas kasihan? Sombong. Kamu akan mati? Namun kamu masih sangat sombong, kata Tuhan Muda Utara dengan dingin saat ini. Jika seseorang bertanya siapa yang paling membenci kincuan, Tuhan Muda Bei Sun pasti salah satu dari mereka. Sejak muda, dia hidup mewah dan memiliki semua yang dia inginkan. Dia tidak pernah menderita keluhan apapun. Namun, kincuan telah mematahkan kedua kakinya dan menamparkan wajahnya. Tidak hanya dia menderita rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia juga kehilangan seluruh wajahnya. Dia bahkan menghadapi bahaya disingkirkan oleh keluarganya. Oleh karena itu, dia secara alami membenci kincuan sampai habis. Sekarang dia telah memanfaatkan kesempatan itu, dia memiliki senyum kejam di wajahnya. Dia ingin kincuan mati dengan menyedihkan. Tatapannya beralih ke zauhan dari waktu ke waktu. Dia tidak berharap wanita ini begitu cantik. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa bahwa dia menarik. Dengan keluarga Bei Sun, jika dia bertemu dengannya lebih awal, dia pasti akan menjadi miliknya. Sekarang, dia tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Tapi melihat situasinya, wanita ini sudah menjadi wanita kincuan. Sayangnya, orang lain telah mengambilnya lebih dulu. Secara alami, dia merasa tidak nyaman. Kincuan menatap Tuan Muda Bei Sun dan ekspresi gembiranya. Dia memarahinya dan sesekali menatap zauhan. Makna di matanya sangat jelas. Dia tersenyum dingin dan menatap Tuan Muda Bei Sun. Tuan Muda Bei Sun bergidik ketika kincuan menatapnya. Mengapa kamu menatapku? Anda meminta kematian. Sua. Tubuh kincuan terbelah menjadi dua dan menyerang Tuan Muda Bei Sun. Kecepatannya tidak terbayangkan. Inkarnasi Hin Yang. Kamu berani. Kamu meminta kematian. Tuan Muda Bei Sun bergidik dan berteriak marah. Dia meninju salah satu sosok kincuan. Dia tahu bahwa sosok itu nyata, jadi dia tidak khawatir. Dia hanya marah karena kincuan benar-benar berani menyerang pada saat seperti itu. Eh, ah. Ada ledakan kejutan di satu sisi, dan ada teriakan di sisi lain karena Tuan Muda Kaki Pengkor ditendang di dantiannya. Kekuatan yang kuat tidak hanya menghancurkan kultifasi Tuan Muda Kaki Pengkor, tetapi juga kesuburannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Tuan Muda Bei Sun berteriak. Dia seperti udang di tanah, meringkuk dan berjuang. Bei Sun dao merasa sangat sedih saat melihat ini. Bagaimanapun, ini adalah putranya, tetapi sekarang dia dalam keadaan yang begitu tragis. Dia sangat marah. Namun, dia tidak tahu mengapa dia memblokir tubuh aslinya. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Bei Sun dao berubah. Ini karena dia menyadari bahwa mereka berdua nyata. Ini sebenarnya adalah inkarnasi Yin Yang. Keduanya secara otomatis akan beralih. Kecuali keduanya menghilang pada saat yang sama, seseorang tidak akan dapat memusnahkan kincuan hanya dengan menghancurkan salah satu dari mereka. Tuan Muda Bei Sun meronta dan menjerit kesakitan. Hatinya terasa sangat sakit. Ini adalah putranya dan dia tidak pernah menyangka akan dipukuli di depannya. Bagus, bagus sekali. Kamu berani menyakiti anakku di depanku. Bagus sekali. Bei Sun dao sangat marah hingga dia ingin mencabik-cabik kincuan. Bahkan jika dia mati seribu atau sepuluh ribu kali, dia tidak akan mampu menebus dosa-dosanya. Adapun kamu, kamu tidak mendidik putramu dengan baik, jadi kamu pantas mati juga. Beraninya kamu menyakiti anakmu di depanmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Segera, kamu akan tahu bahwa aku akan membunuhmu. Kata kincuan dengan jijik. Hallmaster Wu mengepalkan tinjunya dengan erat. Melihat keadaan tragis Tuan Muda Bei Sun dao, dia menghela nafas lega. Tuan Muda Bei Sun dao tidak mati, tapi dia sekarang lumpuh. Pada saat ini, Hallmaster Wu merasa lebih baik tidak membunuhnya untuk saat ini. Membunuhnya akan membuatnya pergi terlalu mudah. Namun, Tuan Muda Bei Sun dao harus mati. Dia harus mati. Akan lebih baik jika dia disiksa sampai mati. Jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa merasa nyaman. Dia tidak akan bisa menjawab keluarganya. Sebenarnya, ketika Hallmaster Wu melihat dia dikepung, dia sudah menyerah. Hanya saja dia merasa tidak enak karena melibatkan kincuan, Zhao Han, dan Luo tua. Namun, dia tidak menyangka kincuan akan langsung bergerak. Selain itu, Tuan Muda Bei Sun dao lumpuh tepat di bawah hidungnya. Ini menyebabkan dia terkejut dan terkejut. Bahkan jika dia mati, itu akan sia-sia. Namun, dia masih merasa telah melibatkan mereka bertiga. Kalian telah diracuni dan hanya memiliki 24 jam untuk hidup. Aku ingin tahu apa yang kalian pikirkan sekarang. Bei Sun dao mengatupkan giginya dan menatap kincuan. He he, kincuan tertawa ringan. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan. Apa yang kamu tertawakan? Kamu akan mati. Bagaimana Anda masih bisa tertawa? Apakah kamu pikir kamu bisa meracuniku sampai mati dengan racun yang begitu rendah? Nada kincuan dipenuhi dengan penghinaan. Bei Sun dao tertegun. Dia sangat percaya diri dengan racun ini. Sekarang dia mendengar kata-kata kincuan, dia tertegun di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah murid pribadinya mengatakan ini dengan sengaja atau apakah dia benar-benar tidak takut dengan racunnya. Bei Sun dao tidak tahu sekarang. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bergerak sendiri dan membunuh mereka. Adapun apakah dia bisa meracuni mereka sampai mati atau tidak, dia tidak perlu mempertimbangkannya. 2249 Kincuan tersenyum sambil menatap Bei Cha Dao yang sedang berjalan mendekat. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa yang dikatakan Bei Cha Dao sebelumnya. Orang seperti ini bahkan tidak menaruhnya di matanya. Namun, ini normal. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Bei Cha. Di mata keluarga Bei Cha, kelompok mereka bukan apa-apa. Meskipun mereka dapat menimbulkan masalah bagi pihak lain, itu tidak cukup untuk mengguncang keluarga Bei Cha. Inilah yang diketahui semua orang di keluarga Bei Cha. Namun, mereka takut akan masa muda mereka. Masa muda adalah modal, jadi pihak lain ingin melenyapkan semua bahaya yang tersembunyi sejak awal. Ini juga alasan mengapa pihak lain ingin berurusan dengan mereka. Jika itu hanya Hallmaster Wu, mereka tidak akan memandangnya. Karena bahkan jika Hallmaster Wu meninggal karena usia tua, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Keluarga Bei Cha sebenarnya ingin membunuh Kincuan. Oleh karena itu, Bei Cha Dao langsung menyerang Kincuan. Kincuan menatap Bei Cha Dao yang sedang berjalan ke arahnya. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak, mengatur posisi dewa susunan, susunan dan bahkan mengatur binatang iblis. Bei Cha Dao setidaknya adalah Kaisar Kuasi Abadi sementara Kincuan adalah Kaisar Kuasi Abadi markas besar. Secara keseluruhan, perbedaan antara keduanya sangat besar. Namun, Kincuan yakin bahwa pihak lain hanyalah seorang Kaisar Kuasi Abadi. Adapun seberapa jauh dia dari Kaisar Abadi, dia tidak tahu. Oleh karena itu, dia percaya diri untuk bertarung melawan Bei Cha Dao. Bei Cha Dao tidak berjalan cepat, tapi ada ritme yang aneh pada sosoknya. Tiba-tiba, ekspresi Kincuan berubah. Dia mengambil langkah maju dan memaksa Hallmaster Wu dan yang lainnya mundur. Karena Bei Cha Dao menyerang. Sasarannya bukan Kincuan, tapi Hallmaster Wu dan Zhao Han. Mata Kincuan berkilau karena kedinginan. Alasan mengapa Bei Cha mengatakan ini adalah untuk memaksa Kincuan melakukan konfrontasi langsung. Jika Kincuan tidak memilih untuk bertarung langsung, maka Hallmaster Wu dan Zhao Han pasti akan mati. Atau lebih tepatnya, Hallmaster Wu pasti akan mati. Kekuatan Zhao Han sangat kuat dan sangat istimewa. Tapi apakah dia bisa mengelak atau tidak, itu tidak diketahui. Selama periode waktu ini, inkarnasi Yin Yang Zhao Han telah mencapai kesuksesan kecil. Dia memiliki fisik Yin Yang, jadi inkarnasi Yin Yang bisa dikatakan dibuat khusus untuknya. Zhao Han lahir dengan Dao Agung Yin Yang. Hanya saja wilayahnya tidak setinggi wilayah Kincuan. Oleh karena itu, inkarnasi Yin Yang adalah secret art utamanya. Namun, dia baru saja mencapai tahap penguasaan kecil, jadi dia mungkin tidak akan berhasil mengeksekusinya jika dia menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Karena itu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menghindari serangan itu. Secara alami, Kincuan tidak bisa hanya menonton Hallmaster Wu dan Zhao Han mengambil risiko. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghadapi Bei Zudao secara langsung. Sebenarnya, bukan karena Kincuan tidak percaya diri untuk bertarung secara langsung, hanya saja dia tidak mau mengambil risiko. Alasan mengapa dia marah adalah karena tindakan Bei Zudao. Gerakan North Clubbed ini sebenarnya sangat rumit. Lagi pula, Kincuan sebelumnya telah melumpuhkan Tuan Muda Klub Utara di depannya. Sekarang, dia ingin membunuh Hallmaster Wu dan Zhao Han di depan Kincuan. Bang! Kincuan bergidik dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Serangan lawan tidak membuat Kincuan merasa takut. Tentu saja, ini seharusnya bukan serangan terkuat dari jalur Kruk Utara. Bei Zudao memiliki ekspresi heran. Dia terheran-heran. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, ini sudah 80% dari outputnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat melukai Kincuan dengan parah. Kecuali dia memiliki beberapa harta yang melindunginya, dia pasti akan terluka parah. Namun, dia tidak merasakan ada harta yang melindunginya. Apalagi, lawannya sepertinya tidak terluka sama sekali. Hal ini menyebabkan dia tercengang tak tertandingi. Kincuan tersenyum jijik. Ini kekuatanmu. Jika demikian, Anda dapat meninggalkan hidup Anda di sini hari ini. Kamu sedikit lebih baik dari yang aku bayangkan. Namun, kamu hanya sedikit lebih baik. Membunuhmu semudah membalik telapak tanganku. Saat Bei Zudao berbicara, sebuah pedang pendek muncul di tangannya. Men, itu adalah pedang yang patah. Pedang panjang itu panjangnya kurang dari dua kaki dan sangat tajam. Cahaya dingin terpancar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur selangkah. Ini karena tidak ada yang meragukan bahwa ini adalah senjata dewa. Kincuan menyipitkan matanya karena dia merasa terancam. Kulit di tubuhnya menegang saat dia melihat ke atas dengan mata ilahi emasnya. Pedang pembunuh monster. Men, ini adalah monster slying sword yang rusak. Namun, apa yang membuat Kincuan penasaran adalah bagaimana senjata dewa seperti itu dihancurkan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal ini. Kincuan sudah tahu apa yang akan dilakukan Bei Zudao. Pembunuh. Bei Zudao berjalan di jalur kecepatan. Dengan senjata ilahi dan kecepatan yang tak tertandingi, dia akan menjadi eksistensi yang paling menakutkan. Sementara itu, Kincuan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia sudah mengeluarkan belati pembunuh naga. Dalam hal kecepatan, dia tidak takut dengan senjata suci. Bei Zudao tercengang saat melihat Kincuan mengeluarkan senjatanya. Namun, dengan sangat cepat, senyuman muncul di wajahnya. Itu adalah senyum yang kejam. Wah-wah. Sebuah afterimage panjang muncul. Selain itu, sosok itu terpecah menjadi lebih dari sepuluh dan menyerang Kincuan. Mereka sepertinya datang dari segala arah dan mengepung Kincuan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Mata ilahi emas Kincuan dan heavenly dao divine sense mengunci salah satu sosok itu. Kemampuan paling dasar dari mata khusus itu adalah untuk melihat apa yang asli dan apa yang palsu. Ini adalah kemampuan dasar dari mata khusus. Ini untuk melihat apa yang nyata dan apa yang palsu. Tentu saja, apakah seseorang bisa melihat melalui apa yang asli atau palsu tergantung pada tingkat matanya. Jika level matanya tidak cukup tinggi, seseorang tidak akan bisa melihat apa yang asli dan apa yang palsu. Sama seperti sosok di depan Kincuan, jika level matanya tidak cukup tinggi, orang tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Langkah Dewa Dao Sosok Kincuan berkedip dan bayangannya menghilang. Namun, mata Kincuan berkilat karena terkejut. Serangannya meleset dan dia merasakan sedikit sakit di bahunya. Dia diserang, tetapi dia tidak berhasil menyerang Beisudao. Jejak darah muncul di bahunya. Namun, lukanya sangat dangkal dan berhenti berdarah dengan sangat cepat. Namun, Kincuan merasa sangat rumit. Setelah mempelajari langkah Dao Dewa untuk waktu yang lama, dia tidak pernah menderita kerugian. Sekarang setelah kekuatan dan basis kultifasinya meningkat, dia tidak menyangka akan diserang oleh lawannya saat menjalankan langkah Dao Dewa. Beisudao tersenyum dan menatap Kincuan. Menarik, untuk berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari serangan mautku. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang dapat kamu lakukan. Setelah berbicara, Beisudao bergegas lagi. Sama seperti sebelumnya, dia datang dari segala arah dan langsung mengepung Kincuan. Senyum dingin muncul di wajah Kincuan. Kali ini, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mengambil langkah maju. Langkah Dewa Dao Itu masih langkah Dewa Dao. Kali ini, gerakannya cerdik. Dalam pertempuran seperti ini, jika dia tidak menggunakan langkah Dewa Dao, Kincuan merasa bahwa dia bahkan mungkin tidak dapat mengambil satu gerakan pun. Kecepatan dan teknik gerakannya terlalu menakutkan, terutama dalam pertarungan seperti ini. Basis kultifasi lawannya tinggi dan dia memiliki senjata ilahi. Bahkan jika dia terus berdarah, dia masih bisa membunuhnya. Kecepatan tidak bisa dipatahkan. Uhuh. Kali ini, siluet Kincuan dan Beisudao terhuyung-huyung. Kincuan tidak terluka sementara luka berdarah muncul di bahu Beisudao. Lukanya persis sama dengan luka Kincuan. Pada saat ini, Beisudao menatap kosong ke bahunya. Meskipun serangan ini persis sama seperti sebelumnya, dia tidak menyangka Kincuan bisa menghindarinya. 2250. Kincuan sangat tenang. Dia tidak terkejut, juga tidak bangga. Seolah-olah ini adalah hal yang paling normal untuk dilakukan. Menggunakan gerakan yang sama di depan Kincuan untuk kedua kalinya sama saja dengan mencari kematian. Namun, teknik gerakan Beisudao sangat kuat. Meskipun dia tidak menghindarinya, dia berhasil membuat lukanya menjadi sangat dangkal. Meski dangkal, itu cukup membuat Beisudao ketakutan. Itu karena Kincuan jauh lebih sulit melakukan ini daripada apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Beisudao mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Pria muda ini benar-benar muda. Beisudao bahkan tidak menaruh Kincuan di matanya. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius. Dia sendiri adalah seorang jenius, dan seorang jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, di dunia ini di mana keluarga Beisudao berkuasa, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda akan mampu melawannya. Namun, dia telah bertemu satu hari ini. Meskipun itu hanya pertukaran gerakan sederhana, dan ranah pihak lain jauh lebih rendah daripada miliknya, dia tidak yakin bisa mengalahkan pihak lain. Unggungnya sedikit basah, dan keringat dingin tanpa sadar muncul. Dia mengerti hasilnya jika dia tidak bisa membunuh pihak lain. Mungkin dia tidak akan mati hari ini, tapi dia pasti akan mati di masa depan. Selain itu, bahkan jika Yefutian tidak membunuhnya hari ini, keluarga Beisudao tidak akan membiarkannya hidup. Karena keluarga Beisudao akan mengorbankan diri untuk melindungi keluarga. Oleh karena itu, selama Kincuan tidak mati hari ini, cabang Beisudao akan hilang. Alasan kenapa dia ketakutan dan berkeringat dingin adalah karena ini. Dia adalah kebanggaan keluarga Beisudao dan tulang punggung generasi ini. Namun, dia tidak berharap hari seperti itu akan datang. Dia sudah memasuki jalan buntu, dan dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Dia tidak punya pilihan selain membunuh pemuda di depannya. Selain itu, dia tidak punya pilihan lain. Kincuan sedikit mengernyit saat dia melihat Beisudao. Pada saat ini, dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus membunuh Beisudao, dan apakah dia harus membiarkan Tuan Rumah Wu membalas dendam. Keduanya tidak bergerak, mereka hanya saling menatap, siap menyerang kapan saja. Beisudao menyerang lagi. Dia menggertakkan giginya. Karena tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa bertaruh. Jika dia menang, semuanya akan kembali normal, dan hidupnya tidak akan berubah. Namun, risikonya besar, dan tidak ada manfaatnya. Lagipula, bahkan jika dia membunuh Kincuan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, tidak ada cara lain, jadi dia hanya bisa keluar semua. Kali ini, Beisudao berusaha sekuat tenaga dan menyiapkan kartu trufnya. Selama ada kesempatan, dia tidak akan ragu untuk membunuh Kincuan. Adapun Kincuan, dia masih ragu apakah dia harus membunuh Beisudao atau tidak. Namun, sekarang lawannya telah bergerak, dia tidak punya pilihan lain. Lagipula, seorang seniman bela diri pada level ini akan memiliki kartu truf. Jika dia menunggu lawannya menggunakan semua jenis kartu truf, itu akan menjadi masalah yang sangat berbahaya. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Apalagi dia bukan singa, dan lawannya bukan kelinci. Ini adalah pertempuran di mana tidak ada perbedaan besar, dan hasilnya tidak jelas. Jadi, dia hanya bisa memberikan segalanya. Jika dia bisa membunuh lawannya dalam satu gerakan, dia lebih suka tidak menggunakan dua. Hanya dengan membunuh lawannya dia akan aman. Bayangan kekosongan. Sosok Beisudao langsung menghilang. Bukan karena dia menghilang, tapi semacam penyembunyian. Itu adalah penyembunyian yang brilian, seolah-olah dia benar-benar menghilang. Mata ilahi emas Kinchuan selalu mampu mendeteksi lawannya. Sekarang, dalam penglihatan Kinchuan, Beisudao hanyalah bayangan samar. Kinchuan diam-diam terkejut. Selama ini, Kinchuan memiliki keyakinan mutlak pada mata ilahi emasnya. Dia yakin bahwa tidak ada yang bisa bersembunyi dari Golden Divine Eyes miliknya. Namun, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan lawannya. Shadow of Nihility Beisudao sangat mendalam, dan dia hanya bisa melihat bayangan. Jika tingkat kultifasinya lebih tinggi, apakah dia dapat melarikan diri dari Golden Divine Eye-nya? Nyatanya, meski hanya bayangan, itu sudah menjadi ancaman serius bagi Kinchuan. Lagipula, ini seperti pertarungan antara manusia dan bayangan. Bahkan jika itu adalah bayangan nyata, Kinchuan masih belum terbiasa. Beisudao masih sangat percaya diri. Shadow of Nihility-nya sudah sangat menakutkan. Ini adalah kartu trufnya yang selalu berhasil. Kecuali dia memiliki harta khusus untuk melawannya, dia tidak akan cocok untuk Lin Fan. Dengan Shadow of Nihility ini, baik dalam hal membunuh, menyembunyikan, atau melarikan diri, dia tidak pernah gagal. Kali ini, dia masih sangat percaya diri. Dia tidak tahu apakah Kinchuan memiliki mata khusus, tapi baginya, itu tidak masalah. Di masa lalu, dia menghadapi lawan dengan mata khusus, tapi mata mereka tidak bisa melihat sosoknya. Dia sekarang penuh percaya diri saat dia menyerang Kinchuan. Pedang pembunuh monster di tangannya menebas leher Kinchuan. Ini karena Kinchuan berdiri di sana, memandang kekejauhan dengan cemberut. Dari sudut pandang Beisudao, Kinchuan tidak bisa melihatnya. Alasan mengapa Kinchuan mengerutkan kening adalah karena pemikirannya sebelumnya. Dia merasa mata Dewa Emasnya masih perlu ditingkatkan. Jika tidak, ketika dia menemukan kemampuan superior di masa depan, Golden Divine Eyes mungkin akan kehilangan efeknya. Namun, Golden Divine Eyes sudah berada di alam ke-10. Itu tidak menembus untuk waktu yang lama. Tampaknya terjebak dalam semacam kemacetan yang sulit ditembus. Namun, Kinchuan merasa bahwa selama dia menerobos, Golden Divine Eyes akan memasuki dunia baru. Saat dia memikirkan hal ini, Beisudao menyerang. Monster Slying Sword milik Beisudao yang rusak diam-diam menyerang Kinchuan. Pada saat ini, bahkan aura pembunuh pada Monster Slying Sword telah menghilang. Sosok itu menghilang, begitu pula Monster Slying Sword. Namun, di mata Kinchuan, orang itu adalah bayangan, begitu pula pedang pembunuh Monster. Setelah mendekati tubuhnya, Kinchuan bisa merasakan aura pembunuh di Monster Slying Sword. Kinchuan tidak bergerak karena dia tahu ini adalah kesempatan. Kinchuan mengerutkan kening dan tidak bergerak. Meskipun Monster Slying Sword berjarak kurang dari satu kaki dari lehernya, dia tetap tidak bergerak. Pedang pembunuh Monster sudah berada di leher Kinchuan. Beisudao merasa santai dan menghela nafas lega karena dia tahu semuanya sudah berakhir. Untuk beberapa alasan, Beisudao merasa sedikit hampa karena kematian Kinchuan terlalu sederhana. Namun, dia merasa lega saat memikirkan kemampuannya. Ini sangat normal. Dia telah menggunakan kemampuan ini untuk membunuh banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Kinchuan hanya setengah langkah ke alam kuasi imortal. Cukup baginya untuk bangga bahwa dia mampu memaksanya untuk menggunakan Shadow of Nottingness. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan hidup sia-sia. Mudah bagi orang untuk terganggu ketika mereka berpuas diri. Beisudao sedikit teralihkan pada saat ini, meskipun dia sedang melihat pedang pembantai monsternya yang telah memasuki tenggorokan Kinchuan. Namun, dia masih terganggu. Saat garis merah muncul di leher Kinchuan, itu adalah darah. Ini adalah garis yang telah disayat di kulit tenggorokannya. Kepala Kinchuan sedikit miring. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat menusuk ke arah tenggorokan Beisudao. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Beisudao sadar kembali, matanya melebar dan dia menatap Kinchuan dengan tak percaya. Cahaya kemasan menyala dan sosok Beisudao dan Kinchuan terpisah. Leher Kinchuan dipenuhi darah segar, tetapi arteri utamanya tidak terluka. Di sisi lain, Beisudao telah ditikam oleh belati pembunuh naga Kinchuan. Namun, Beisudao masih utuh. Terima kasih telah menonton!